PEMBICARA 1 Ah sudah lah, banyak pertanyaan tapi kamu masih bingung menjawabnya Mengapa perempuan memiliki banyak aturan? Pembahasan tentang masalah perempuan dalam budaya biasanya disebut feminisme Pertanyaannya, apa sih sebenarnya feminisme itu? Apakah feminisme selalu tentang perempuan? Apakah feminisme membenci laki-laki, kodra Tuhan, dan BH? Ah jangan terlalu sensitif, kenali dulu sejarahnya dan pahami logikanya Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini Dan beri like dan beri komentar untuk pertanyaan atau apapun sanggahan yang ingin kalian sampaikan Feminisme dapat dikatakan sebagai sebuah paradigma Sebuah pergerakan kebudayaan, sebuah pemahaman komprehensif tentang keadilan berbasis gender Intinya, feminisme adalah pola pikir yang menentang ketak setaraan gender yang diakibatkan oleh banyak faktor Salah satunya yang paling besar adalah budaya patriarki Patriarki adalah budaya yang selalu mengagungkan laki-laki di atas segala-galanya Patriarki ini pula yang membuat tradisi dan keyakinan bahwa perempuan selalu dibawa laki-laki Mulai urusan kerja sampai urusan rumah tangga Mulai urusan seks sampai urusan masak dan lain sebagainya Feminisme adalah gerakan sosial, alat analisis dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan perempuan tentunya Secara historis, aliran pemikiran feminisme dibagi menjadi tiga gelombang Yakni gelombang pertama, kedua, dan ketiga Tiga gelombang menghasilkan beberapa jenis pemikiran feminisme dengan cirinya masing-masing Gelombang pertama, melahirkan feminisme liberal Ini jenis feminisme yang tidak bisa dipisahkan dari pemikiran liberalisme Liberalisme adalah ideologi tentang kebebasan Ideologi ini berkembang di Eropa pada abad ke-17 Terinspirasi oleh revolusi Perancis Revolusi Perancis sendiri memberi dampak pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Yang nantinya mendorong adanya revolusi industri di Inggris dan wilayah Eropa lainnya Masalahnya, perkembangan industri dan kebebasan individual ternyata hanya menguntungkan orang kelas atas Atau biasa disebut sebagai kaum borjuis Dan mereka mengeksploitasi orang kelas bawah yang biasa disebut sebagai proletariat Jadi, kamu harus tahu bahwa liberalisme ini menjadi akar dari kapitalisme Dan kapitalisme menyebabkan jurang kemiskinan Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin melarat Bukan cuma itu Alam yang dieksploitasi dan juga orang tua, anak dan bahkan perempuan Inilah yang memicu pergerakan feminisme lainnya Dan nantinya lahirlah feminisme Marxis Ada istilah Marx disana Ya, Karl Marx Orang bilang, ah itu bapak komunisme Saya akan bahas kakek satu ini di video lainnya Intinya, kakek Karl Marx ini adalah pakar ekonomi dan sosiologi yang hanya mendambakan kesejahteraan bersama tanpa kelas Tapi, ah sudah lah Saya jelaskan ini di video lainnya dalam tema sosiologi Kembali pada feminisme Feminisme Marxis atau biasa disebut sebagai feminisme sosialis Hadir untuk menjawab kritik terhadap revolusi industri dan kapitalisme Feminisme Marxis meyakini bahwa industri dan kapitalisme hanya mengeksploitasi tenaga wanita tanpa imbalans timpal Logikanya seperti ini Karena perempuan dianggap lemah, maka hanya diberi pekerjaan ringan Dan karena diberi pekerjaan ringan, maka perempuan juga diberi upaya yang rendah Selain itu, tubuh perempuan hanya bisa dijadikan objek konsumerisme bagi laki-laki Tubuh mulus dalam iklan sabun, payudara montok untuk iklan bikini, dan lain sebagainya Intinya, perempuan hanya dijadikan objek eksploitasi tanpa dihargai Selalu ada relevansi atau hubungan antara kapitalisme dan patriarki Terutama tentang tubuh perempuan yang hanya dijadikan objek jual-beli Dan ini akhirnya memunculkan feminisme radikal Feminisme radikal berfokus pada tubuh dan seksualitas perempuan Bukannya malah menyuruh perempuan untuk tidak mengekspos tubuhnya Namun, feminis radikal mendorong perempuan untuk menggunakan tubuhnya untuk menguasai laki-laki Mereka tahu dan yakin bahwa laki-laki itu sangat lemah pada tubuh perempuan Artinya, tubuh perempuan sebenarnya dapat menjadi alat untuk menundukkan laki-laki Feminis radikal mencoba memberi wawasan bahwa perempuan tidak boleh berfikir bahwa Kecantikan, keseksian, kemontokan, dan kebahenolan mereka justru memenjarakan mereka sebagai objek seksual laki-laki Namun sebaliknya, mereka harus menggunakan dan memanfaatkan tubuh mereka untuk memperalat dan menguasai laki-laki Aliran feminisme radikal sendiri dipecah menjadi dua Feminis radikal kultural dan feminis radikal libertarian Feminis radikal kultural memiliki fokus pada urusan budaya yang terkait penindasan perempuan Misalnya, perempuan bukan hanya tukang masak, cuci piring, tukang manak, dan lain sebagainya Perempuan bukan cuma di dapur Di sisi lain, feminis radikal libertarian berfokus pada urusan hak asasi perempuan dalam kehidupan sosial dan politik Misalnya saja, hak bersuara di politik, terlibat dalam kegiatan sosial, dan lain sebagainya Keduanya juga secara radikal berfikir bahwa justru perempuan memiliki keunggulan dan lebih tangguh dari laki-laki Dan mereka berfikir bahwa mereka bisa hidup tanpa laki-laki Ah, benarkah demikian? Ya, begitulah perempuan, selalu merasa jumawa Setelah jauh saya membahas feminisme gelombang pertama Dengan berbagai jenis alirannya, kali ini saya membahas feminisme gelombang kedua Feminisme gelombang kedua ini muncul pasca Perang Dunia Kedua pada tahun 1940-an Kali ini, feminisme bukan hanya dari kalangan aktivis, melainkan dari kalangan intelektual Di Perancis muncul perempuan bernama Simone de Beauvoir dan bukunya yang terkenal The Second Sex Buku tersebut adalah buku wajib baca jika kamu seorang feminis Beauvoir dipengaruhi filosofat eksistentialisme dari Jean-Paul Sartre atau kekasih sejatinya Eksistentialisme sendiri adalah filosofat tentang kebebasan dan orisinalitas diri Bagi Beauvoir, perempuan harus menjadi otentis Perempuan bukan hanya seonggok daging atau objek bagi laki-laki Perempuan harus ada untuk dirinya sendiri Perempuan harus mampu menjadi dirinya sendiri Baik secara biologis, sosial, politik, budaya, dan apapun itu Itu disebut sebagai feminisme eksistentialisme Setelah itu, hadir pula feminisme psikoanalisis Feminisme psikoanalisis sederhananya melihat bahwa masalah perempuan itu sangat terkait Erat kondisinya dengan psikologisnya Budaya patriarki membentuk psikis perempuan menjadi psikis yang lemah, inferior, dan sangat bergantung kepada laki-laki Tapi hal yang perlu diingat adalah Bahwa psikologi manusia itu sebenarnya terbentuk secara konstruktif dari lingkungan Mulai bahasa, budaya, simbol, sampai aturan Mulai urusan nama, pakaian dalam, hobi, aktivitas, dan lain sebagainya Semua urusan perempuan selalu ada yang mengatur Sementara laki-laki itu cenderung lebih bebas Jadi itu mengapa perempuan itu sangat tertekan batinnya Apakah Anda tahu mengapa perempuan menjadi sangat emosional? Itu disebabkan oleh alam sadarnya yang sangat terkekang oleh budaya patriarki Namun saya akan bahas itu di video lainnya Dari gelombang kedua, kita menuju gelombang ketiga Feminisme gelombang ketiga sangat bervariatif Hal ini bermula dari berakhirnya era penjajahan di Asia, Afrika, dan Amerika Latin Kemerdekaan juga membuka peluang bagi kaum intelektual dan aktivis Untuk melakukan gerakan perubahan Dan feminisme yang sebelumnya cenderung Eropa sentris Bergeser pada wilayah-wilayah lain dengan pemikir-pemikir lain Yang dari non-Eropa Karena penjajahan menyebabkan masalah perempuan bergesekan dengan masalah budaya Sosial, politik, rasisme, dan lain sebagainya Maka hal ini memunculkan apa yang disebut sebagai Feminisme interseksional Feminisme interseksional melahirkan Suatu perspektif bahwa Masalah perempuan sangat berkait dengan kelas sosial Warna kulit, identitas seksual, dan konteks budaya Intinya, feminisme interseksional itu berurusan dengan budaya Hadir pula feminisme postmodern Feminisme postmodernisme membongkar dasar perlakuan tidak adil terhadap perempuan dengan mendekonstruksinya Artinya, bagi mereka, tidak ada laki-laki dan tidak ada perempuan Ketiadaan mereka sekaligus menghilangkan kuasa atas perempuan Perempuan memiliki sifat laki-laki dan sebaliknya Laki-laki juga memiliki sifat perempuan Jadi, tidak ada perbedaan yang kuat antara laki-laki dan perempuan Menciptakan kekacauan pada definisi laki-laki dan perempuan untuk menghilangkan ketidakadilan Adalah ciri khas dari feminisme postmodern Selain itu, hadir pula ecofeminisme Ini adalah gerakan yang menggabungkan kritik terhadap pengrusakan alam Dengan kesetaraan perempuan Bagaimana bisa alam dan perempuan itu terkait? Hahaha, ada logika sederhananya Alam memberi kehidupan sama seperti perempuan memberi kelahiran Manusia merusak alam dengan mengeksploitasinya Sama seperti laki-laki merusak kehidupan perempuan dengan mengeksploitasinya Selain itu, ecofeminisme juga mengaitkan antara simbol-simbol yang ada di budaya dan di dunia ini Dan mengaitkannya dengan masalah perempuan Seperti ada simbol bumi itu dikaitkan dengan perempuan Sementara matahari adalah laki-laki Laut adalah tempat dewi cinta dilahirkan Sehingga kapal-kapal biasanya diberi nama feminin Bulan, Venus, dan banyak sekali simbol-simbol lainnya yang sangat seksis dan sangat memenuhi arti gender Jadi bisa dikatakan ecofeminisme itu adalah kaitan antara alam dan perempuan Dan bagaimana alam dan perempuan memberikan kehidupan sementara manusia atau men itu merusaknya dan mengeksploitasinya Selain itu, hadir pula feminisme multikultural atau biasa disebut sebagai feminisme global Mereka mencoba menyuarakan pengalaman berbeda dari tubuh dan negara yang berbeda Bahwa dasar pengetahuan feminisme adalah pengalaman perempuan Dan masalahnya, pengalaman tiap perempuan pasti berbeda dengan pengalaman perempuan yang lainnya Pengalaman perempuan kulit hitam di Amerika dengan orang kulit hitam di Afrika pasti berbeda Pengalaman perempuan Tionghoa yang hidup di Amerika Serikat dengan perempuan Tionghoa yang tinggal di Cina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan lain sebagainya Jelas pasti sangat berbeda dan tidak bisa disamakan Begitu juga perempuan muslim di India, Mesir, Arab, Amerika, Eropa Timur, Indonesia, Malaysia, dan lain sebagainya Juga tidak bisa disamakan satu sama lain Ada konteks budaya yang berbeda dan masalah perempuan di sana juga pasti berbeda Sebenarnya ada pertanyaan besar yang kita sangat takut untuk mempertanyakannya Jika perempuan itu setara laki-laki, mengapa di kitab suci Tuhan direpresentasikan dengan dia sebagai laki-laki? Dalam bahasa Inggris di Alkitab, Tuhan adalah He Dan dalam bahasa Arab, Tuhan adalah Hua Di kepercayaan pagan, dewa-dewa itu direpresentasikan dengan tubuh laki-laki yang berkasa Ada kontradiksi antara tafsir agama dengan feminisme Saya akan bahas nanti Dari sini, Anda pasti paham mengapa feminisme cukup penting Dan seperti biasa, dalam dunia pendidikan Jika Anda adalah calon guru, Anda harus memiliki pemahaman tentang feminisme Atau paling tidak memiliki kestaraan gender dalam pikiran Anda Karena Anda adalah sosok yang akan dijadikan panutan bagi siswa Anda Jadi, jangan sampai Anda itu memiliki orientasi pemikiran yang sangat patriarkis Ingat, patriarkis bukan hanya tentang perilaku atau praktik atau sikap Namun juga pikiran Mengucapkan ladies first adalah pelecehan yang memberi kesan perempuan itu lemah Tentu banyak contoh praktik lainnya yang secara tidak sadar Membuat perempuan merasa diremehkan atau dilemahkan Di sisi lain, jika Anda adalah peneliti Dan Anda berasal dari program studi pendidikan bahasa Anda juga bisa melakukan penelitian dengan tema gender equality atau feminisme Untuk penelitian Anda Anda dapat melakukan penelitian berbasis literasi Dengan memberikan siswa, tuisi, atau cerita pendek bertema gender equality Dan beri mereka pertanyaan sebagai respon Sejauh mana mereka dapat merespon atau memaknai karya tersebut Maka, itu akan menjadi data yang penting untuk Anda teliti Anda selangkah lebih maju dengan cara seperti itu Karena Anda mengembangkan minat literasi mereka Sekaligus membuat mereka belajar apa itu arti kesetaraan Jika kamu belajar sesuatu hari ini Tulis di kolom komentar Cerahkan narimu dengan berbagi ilmu ini ke kawan-kawan akademis lainnya Dan seperti biasa, terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih.